Bupati Kabupaten Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tony Tesar menyambut baik pelantikan serta pengukuhan pengurus asosiasi Kabupaten PCC Yapen periode 2022-2026 yang berlangsung pada hari Jumat malam di Gedung Silas Paparin 8 Juli 2022, di mana Agus KW secara resmi menakodoi askap PCC Yapen periode 2022-2026. Selaku ketua koni Kepulauan Yapen, Bupati Tony Tesar mengatakan bahwa Pemda menyambut baik pengukuhan pelantikan pengurus askap PCC Yapen ini, dengan harapan persepak bolaan di Yapen harus kembali berjaya di kanca tanah air, pembina dari kelompok usia secara berjenjang dapat berkontribusi untuk bisa memajukan persepak bolaan di Papua secara khusus di Yapen. Anak-anak Yapen memiliki talenta dan kemampuan yang bisa dikembangkan, kejayaan dan mengangkat kembali talenta yang ada di Papua. Semangat kita harus dikembalikan sebagaimana panji PCC yang telah diberikan kepada ketua askap PCC Yapen, sepak bola adalah kebanggaan orang Papua dan jati diri, bahwa kita bisa berprestasi di tingkat nasional. Pemerintah daerah, ketua umum koni menyambut baik acara pengukuhan pelantikan dari pengurus asosiasi Kabupaten PCC Kepulauan Yapen yang dilaksanakan di hari ini. Tentunya dengan harapan bahwa persepak bolaan yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini harus kembali berjaya di kanca persepak bolaan di tanah air. Kami berharap bahwa pembinaan dari kelompok usia secara berjenjang bisa memberikan kontribusi dari semua klub untuk bisa memajukan persepak bolaan di Papua, khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen ini. Selaku ketua koni Yapen, Bupati Tony Tesar akan mendukung dan mensupport seluruh kegiatan olahraga di Yapen, termasuk mendukung pengurus askap PCC Yapen dalam memajukan persepak bolaan di Yapen. Tony Tesar berharap, selain pembina klub, secara rutin berkompetisi di daerah harus dilaksanakan secara baik dan berjenjang sehingga kompetisi dapat melahirkan prestasi yang diharapkan, lakukan pembinaan dengan umur yang jelas. Hal senada juga disampaikan Ketua Asprof PCC Ben Hur Tomimano yang menyebutkan bahwa Yapen adalah gudang atlet sepak bola, sehingga askap PCC Yapen bersama ESKO diharapkan tidak hanya tinggal diam, tetapi dapat bersama-sama memajukan persepak bolaan Yapen, sehingga dapat mengembalikan kejayaan di kanca nasional. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan apresiasi kepada insang sepak bola di Kepulauan Yapen yang telah berhasil memilih dan menetapkan Ketua, Wakil Ketua dan ESKO yang akan menjadi nakoda Pembinaan sepak bola di Kepulauan Yapen 4 tahun mendatang. Saya ingin, saya yakin, tantangan yang dihadapi amat sangat berat, tetapi berbekal pengalaman dan orang-orang yang hari ini telah terpilih dan saya kutukan, saya lantik, Saya percaya sepak bola di Kepulauan Yapen akan kembali bangkit dan berjaya. Dari Kepulauan Yapen, Papua, Tim Liputan, Jaya Purapos mengabarkan.